Akhirnya Kota Surabaya kembali ke PPKM level 1. Berdasarkan Inmen Dagri, PPKM level Jawa-Bali mulai 22 Maret kemarin hingga 4 April 2022. Sejumlah aturan mulai menyesuaikan atau bisa dilakukan 100%. Tinggal PTM yang saat ini masih dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Berdasarkan Inmen Dagri, akhirnya Kota Surabaya satu-satunya kota terbesar yang kembali masuk ke PPKM level 1 setelah sebelumnya naik ke level 3, mulai 22 Maret kemarin hingga 4 April 2022 mendatang. Sejumlah aturan baru diterapkan menyesuaikan kondisi PPKM level 1, di mana semua aturan lebih ringan, seperti diperbolehkannya tempat ibadah, pusat berbelanjaan hingga bioskop dapat diisi 100%. Sementara untuk PTM saat ini masih dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Saat ini di semua sekolah di Surabaya dilakukan PTM 50%. Sedangkan untuk pembukaan taman, alun-alun hingga car free day akan dilakukan secara bertahap. Untuk bor atau keterisian tempat tidur pasien rumah sakit di Surabaya, saat ini hanya 18% dan diklaim akan terus mengalami penurunan. Alhamdulillah, kita mendapat kabar di Ibn Bendagli nomor 18 tahun 2022 tentang pembukaan level 2 Jawa Bali. Surabaya, satu-satunya kota besar yang ada di Indonesia yang masuk ke level 1. Ini patut disyukuri dan luar biasa. Saya terima kasih, mengucap terima kasih kepada warga Surabaya yang sudah sama-sama bisa menginginkan kota Surabaya, yang sehingga Surabaya bisa masuk ke level 1. Juga, disini kita mengawali kota Surabaya yang tidak pentingnya sosialisasi dan memompas semangat warga Surabaya, sehingga betul-betul bisa membawa Surabaya ke level 1. Meski sudah berada di level 1 dan melonggarkan berbagai bidang, namun pemerintah kota Surabaya tetap menghimbau agar warga kota Surabaya terus membuat kuih prokes dan tetap menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah.